Hai sampo yang cocok buat rambut gondolong itu beda-beda ya tergantung kepalanya tergantung orangnya tergantung rambutnya juga cocok buatku belum tentu cocok buat kamu begitu pun sebaliknya saran gue ya cobain dulu lah sampo-samponya baru lu rasain yang cocoknya pakai sampo apa soalnya kan buat bisa membandingkan sampo lain dengan yang lainnya tuh mesti dicobain dulu sama sendiri atau nanyain ke orang banyak nah hasil-hasil potting terbanyaknya lu cobain misalkan lu tanya jawaban terbanyaknya ada coklat gitu dan cobain dulu cocok apa enggak soalnya emang beda-beda tergantung jenis rambutnya lurus apa keriting tergantung kelembaban rambutnya bahasa apa kering begitu saran gua sih kalau buat gondrong pemula ya jangan pernah cari sampo buat mempercepat rambut tapi carilah sampo yang menyehatkan rambut kamu percuma rambut cepet panjang tapi kering cepet panjang tapi mudah patah emang sih ada yang orang lain rasain gitu agak cepat gitu pakai sampo ini tapi dampak lainnya cepat panjang tapi kering cepat panjang tapi mudah patah cepat panjang tapi merah 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 gitu warnanya itu yang gua rasain sih sepengalaman gua 7 tahun rambut panjang tuh buat juga Ini sampo gua juga enggak ini sebetulnya karena tanpa perawatan tuh rusak kurang sehat kurang sehat gitu gue juga pake sampo untuk cepet panjang tuh pernah juga dan gue gak saranin kalau buat yang belum nyoba dan mau nyoba silahkan coba dulu ada yang cocok orang lain ada yang gak kebetulan di gue gak makanya gue gak ngerekomendasiin kalau gue lebih awal-awal ya awal-awal dulu tuh lebih ke ini sesuai kebutuhan aja sih sampo ma awal-awal buat manjangin tuh gue pake nature bukan buat manjangin ya awal-awal gondrong ya karena gue gondrong tuh gak kepikiran gak kepikiran buat punya impian buat sampe sepanjang ini itu cuma berjalan gitu aja jadi waktu awal-awal tuh gue pake sampo nature eh eh nature eh sampo nature ya yang warna hitam yang aromanya tuh bau mengandung apa ya gingseng gingseng apa gitu itu bagus jadi rambut lu rambut kepala lu gak wangi ya bau bau rambuan gitu karena kan mengandung herbal gingseng bangkudu atau apalah gitu gue lupa tapi bagus ke rambut lu tuh sehat bisa disebut sehat tuh rambut lu tuh gede-gede ukurannya gede-gede bukan rambut lu sih rambut gue rambut gue tuh gede-gede hitam rontoknya semakin berkurang tuh waktu seringnya tuh waktu SMP rontoknya berkurang kalau rontok tuh kan pake topi tuh pada nempel tuh di topi tapi emang membuat aroma emang bau itu gak wangi nah setelah itu ya disesuaikan disesuaikan saja sama kebutuhan ketika udah panjang yang pas nanggung nih nanggung nih pas telinga pas pundak biasanya nanggung dan si rambut tuh ada-ada lekukan kayak gitu itu kalau gue pribadi pake sampo sansil kuning untuk melembutkan atau sampo dap coklat kalau dulu ya sekarang gue udah lama gak beli gak tau masih ada atau enggak itu lembut banget dap coklat gue gak bukannya promisin gue gak di endorse gue gak dibayar ini berbagi ini aja lah yang berbagi pengalaman gitu sama sansil kuning itu lembut banget gue dulu gak pernah pake kondisioner nah itu udah melembutkan nah ketika plus minus kan ya sampo tuh misalkan ketika sampo melembutkan gitu ada ada ininya ada minusnya minusnya kalau di kepala gue tuh jadi kutu ya samponya memang melembutkan rambut tapi bikin rambut gue jadi kutuan begitu gue gue enggak ngejelekin ya pengalaman gue terus ada juga yang sampo untuk menghilangkan ketombe misalnya tuh ya ketombe hilang tapi mudah patah misalkan gitu terus ada lagi sampo buat menyuburkan rambut atau bikin rambut lebat nah tapi minusnya bikin rambut jadi kusam itu kokoknya banyak lah plus minus ada sampo yang menghitamkan rambut tapi rambutnya jadi lembab gitu terus ada juga sampo yang mempercepat pertumbuhan rambut rambutnya jadi rontok pokoknya semua sampo tuh ada plus minus nya ya kalau dari pengalaman gue tinggal dicobain aja balik lagi ke kebutuhan gue waktu udah gue butuh lembut pakai sampo sansil kuning atau coklat itu lembut banget nah ketika rambut gue udah panjang udah bisa lurus masalah di rambut gue tuh warna warnanya kusam jadi gak hitam seperti kayak gini nih ini warnanya kusam gak hitam tuh nah ketika orang kusam ya pakai sampo yang buat menghitamkan gitu ada sansil hitam ada ah sansil hitam ada gak sih pentin ada meron hitam ya pokoknya cari aja sesuai kebutuhan cuma kalau buat ini ya jangan sering ganti-ganti sampo setiap harinya kasih jeda dua atau tiga hari lah kalau mau ganti sampo kalau buat ngebuktiin buat bisa ngebandingin sampo-sampo yang satu dengan lainnya tuh jangan tiap hari dan itu sebaiknya lu kasih waktu sebulan dari tiap sampo misalkan pakai sampo clear gitu pakai selama sebulan gimana rasanya kalau gak cocok baru ganti begitu kalau untuk awal-awal sebulan aja untuk ke depannya kalau udah tau plus minusnya sampo di rambut lu di kulit kepala lu ya lu pas jeda pas mau ganti sesuai kebutuhan seperti yang gue bilang tadi tinggal kasih jeda tiga hari gitu itu aja